Intro Seberapa seringkah Yesus berdoa? Salah satu keberatan yang diajukan oleh orang-orang non-Kristian, terutama Islam, adalah sebagai berikut. Jika Yesus yang adalah Tuhan, mengapa dia juga berdoa? Jika orang Kristen percaya bahwa Yesus berdoa, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri yang adalah Tuhan? Beberapa ulasan dari perspektif Katolik mengenai hal ini dapat rekan-rekan temukan dengan cukup mudah di internet. Romo Dr. Petrus Maria Handoko CM juga pernah membahas pertanyaan ini dan pernah dimuat dalam Mingguan Hidup. Saya menyertakan link ke Mingguan Hidup di footage ini supaya rekan-rekan bisa juga ikut membacanya. Romo Handoko dalam tulisannya mengafirmasi iman kita dengan mengatakan bahwa pribadi kemanusianlah yang menjadi alasan mengapa Yesus berdoa kepada Bapaknya. Agar kita dapat mengetahui dan belajar bagaimana berelasi dan berkomunikasi dengan Allah yang adalah Bapak kita. Tetapi sekali lagi ini hanyalah salah satu dari empat jawaban yang diberikan oleh Romo Handoko. Berangkat dari ini saya mau mengajak rekan-rekan untuk mendalami pertanyaan yang lain yang juga penting. Pertanyaannya adalah seberapa seringkah Yesus berdoa? Menurut saya dengan menjawab pertanyaan ini kita bisa mengatur waktu kita dalam berdoa dan dalam berrelasi dengan Allah Bapak kita. Pertama-tama, mari kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa Yesus adalah model doa kita. Saya ulangi, Yesus adalah model doa kita. Seluruh hidup Yesus adalah doa dan penyerahan diri kepada kehendak Bapak. Yesus juga memiliki waktu khusus untuk berdoa kepada Bapaknya. Katekismus Gerija Katolik atau KGK artikel 2599 menegaskan dua sisi penting mengapa Yesus berdoa. Sisi pertama, Yesus yang adalah Putra Allah telah mengetahui segala sesuatunya. Dalam Injil Yohanes bab 17 misalnya, disitu kita bisa lihat bagaimana Yesus menunjukkan tidak hanya kedekatan dan kebersatuannya dengan Bapaknya, juga sejak keabadian, tetapi juga keilahian Yesus yang telah mengetahui segala sesuatunya sejak semula. Yesus sungguh menyadari dirinya dalam kesatuannya dengan Bapaknya, dan dia berdoa agar kita yang percaya kepadanya juga menjadi satu dengan Bapak. Sisi kedua, Katekismus Gerija Katolik menegaskan pribadi manusia Yesus. Sebagai Putra dari Perawan Maria, Yesus belajar berdoa. Yesus berdoa dalam hatinya, menyimpan seluruh perkara dalam hatinya, sama seperti juga Bunda Maria. Tetapi Yesus juga belajar berdoa dengan kata-kata dan dalam bentuk doa tertentu, sesuai dengan tradisi Yahudi. Berdasarkan ajaran Gerija Katolik dalam Katekismus artikel 2599 itulah, tampak bahwa Yesus belajar berdoa. Doa itu digerakkan oleh hati manusia untuk berrelasi dengan Allah. Yesus belajar formula atau rumusan doa dari ibunya. Yesus juga mengucapkan atau mendaraskan doa dalam rumusan dan irama tertentu yang dia pelajari di sinagoga. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Kapan kah Yesus berdoa? Kompendium Katekismus Gerija Katolik artikel 542 menegaskan dan menjawab pertanyaan ini. Bahwa, yang pertama, Yesus sering berdoa, termasuk juga berdoa di malam hari dalam kesunyian dan kesendirian. Lihat Markus bab 1 ayat 35, bab 6 ayat 46. Kedua, Yesus berdoa sebelum saat-saat penentuan misinya atau misi rasul-rasulnya. Bandingkan Lukas bab 3 ayat 21 dan juga Lukas bab 6 ayat 12. Yang ketiga, Yesus berdoa agar iman para rasul tak tergoyakan. Bandingkan misalnya Lukas bab 22 ayat 32. Yang keempat, seluruh hidup Yesus adalah doa karena dia berada dalam kesatuan cinta yang terus-menerus dengan Bapanya. Lihat Yohanes bab 11 ayat 41-42 atau Yohanes bab 17 ayat 1-26. Yang kelima, bagi Yesus, doa adalah penyerahan diri pada kehendak Bapak. Lihat Lukas bab 22 ayat 42. Yang keenam, Yesus berdoa untuk mengampuni orang lain. Lihat misalnya Lukas bab 23 ayat 34. Yang ketujuh, berdoa memohon pengampunan dari Bapak dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ini sebagaimana yang kita doakan dalam doa Bapak kami. Baik rekan-rekan, jika Tuhan Yesus adalah model doa kita kepada Bapak, maka sudah jelas diuraikan di sini kapan kita harus berdoa dan apa yang harus kita doakan. Bentuk komunikasi tertinggi kita kepada Bapak adalah menghayati hidup sebagai berada dalam kesatuan dengan Bapak. Itu adalah kesempurnaan doa. Sebagai manusia lemah, kita belajar untuk mencapai kesempurnaan doa tersebut. Kuncinya adalah sering berdoa, entah siang, entah malam, entah pagi. Kita juga berdoa dari hati ke hati dalam komunikasi perbadi dengan Allah, dengan Bapak kita, dan kita juga menyerahkan diri kepada kehendaknya. Mari kita berusaha mencapai level dalam doa ini. Semoga Tuhan Yesus menganugerahi kita dengan berkatnya yang melimpah. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.